JURU CIMA RINJUNG Terletak di kawasan Cagar Alam Nasional Geologi Ciletuh Dan berjarak beberapa kilometer dari pesisir pantai Palangpang Saat pengunjung masuk ke kawasan desa Cipmas Curg itu sudah bisa terlihat Suasana pedesaan yang alami terasa Tatkala di sisi kiri dan kanan hamparan sawah membentang luas Apalagi lokasi tersebut melupakan saluran irigasi pesawahan Untuk memasuki kawasan air terjun Kita wajib mengisi daftar pengunjung dengan tarif yang seikhlasnya Untuk menuju titik air terjun dari tempat parkir kendaraan Dibutuhkan waktu 10 menit dengan berjalan kaki Banyak kedai-kedai atau warung kecil yang menjajakan makanan kecil Dengan khas kearifan lokalnya Ada supenir yang tentunya menyangkut dengan air terjun tersebut Terima kasih telah menonton! Kawasan ini merupakan hasil dari tumbukan dua lempeng Yang berbeda yaitu lempeng eurasia atau lempeng benua Yang berkomposisi granit atau asam Dan lempeng indo-australia atau lempeng samudera Yang berkomposisi basal atau basah Yang menghasilkan palung yang dalam Tempat dimana batuan sedimen laut dalam atau pelaget sedimen Batuan metamorfik atau batuan ubahan Dan batuan beku basah hingga ultra Basah terendapkan Sehingga sangat menarik untuk dipelajari Berbagai jenis batuan yang telah disebutkan di atas Bercampur dan terangkat di permukaan Dinamakan sebagai batuan bancuh atau batuan campur aduk Atau dikenal sebagai melangi yang merupakan Kelompok batuan tertua atau prater siar Yang tersingkap di permukaan daratan Pulau Jawa Dengan umur berkisar 65 juta tahun yang lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!